Informasi selanjutnya, Kepala Bin Abdul Mahmud Hendro Priyono yang menggerakkan People Power tak akan terjadi jelang pengumuman resmi hasil pemilu pada 22 Mei mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Anggit Hermawati dan Juru Kamera Hari Adi Jamal. Selamat siang, Anggit bagaimana metode pengamanan jelang pengumuman resmi hasil pemilu menurut Hendro Priyono? Ya baik ya sih, selamat siang. Dan juga pemirsa hari ini, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau Bin Hendro Priyono dan juga Satuan Unit Jajaran K-9 atau K-9 dari Yayasan Warga Jaya dan juga Security Officer dari Komplek Perumahan Tapal Senayan hari ini melakukan demonstrasi untuk hasil dari pelatihan anjing pelacak. Tadi kami memantau ada kurang lebih sekitar 150 anjing pelacak berjenis Belgian dan juga German Shepherd. Ini melakukan sejumlah peragaan demonstrasi, di mana yang pertama adalah anjing tersebut melakukan pelacakan pada benda berbahaya yang dibawa seseorang dalam kendaraan roda empat ataupun mobil. Dan yang kedua adalah anjing tersebut membantu aparat pengamanan, ini melakukan pengamanan pada saat unjuk rasa dan juga demonstrasi. Dan yang ketiga adalah anjing pelacak juga mampu melakukan pelacakan kepada sejumlah orang ataupun seseorang yang diduga membawa barang berbahaya berupa baik itu senjata tajam dan juga apakah benda berbahaya berupa sejenis narkoba. Dan informasinya anjing ini mampu mencium target dengan jarak yang cukup jauh ya sih, sekitar 50 sampai dengan 100 meter. Dan anjing ini juga diinformasikan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dan jika melakukan penyerangan, maka dipastikan target tersebut tidak akan lari ataupun lepas. Terkait konteks penyelenggaraan pengumuman resmi Pilpres 2019, tadi kami sempat bertanya kepada Hendro Priyono apakah demonstrasi peragaan dari anjing pelacak hari ini adakah hubungannya dengan pengamanan pada saat nanti pengumuman hasil Pilpres 2019. Namun Hendro Priyono menyebutkan bahwa pihaknya ini meyakini pada saat pengamanan pengumuman Pilpres 2019 pada tanggal 22 Mei nanti, pihaknya menyebutkan tidak akan ada aksi-aksi kejahatan ataupun seperti yang tidak diinginkan. Karena ia menyebutkan pihak dari pengamanan, baik itu kepolisian dan juga TNI ini sudah melakukan observasi dan juga pencegahan terkait hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Dan informasinya hingga saat ini pihak dari kepolisian ini sudah melakukan penangkapan dari 39 orang yang diduga akan melakukan tindakan kejahatan terorisme pada saat pihak pengamanan melakukan pengamanan pada saat pengumuman hasil Pilpres 2019 pada tanggal 22 Mei nanti. Dan Hendro Priyono juga menyebutkan untuk demonstrasi anjing pelacak pada hari ini juga ia menyebutkan, ia menginginkan bahwa di sekitar kediamannya tetangga-tetangganya ini juga dapat merasakan aman dengan kehadiran anjing pelacak yang IQ-nya dianggap cerdas ini. Dan ya sih berikut adalah hasil wawancara kami bersama dengan Hendro Priyono beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya kita sudah antisipasi bahwa tidak akan terjadi hal yang serius karena semua sudah kita duga. Kita sudah tahu rencana-rencana kekacauan sehingga aparat kita, polisi dan TNI sudah berbuat maksimal untuk pencegahan. Saya sangat bersyukur karena yang selama ini saya lihat rupanya sedang observasi, mendeliti, tapi semua rencana ketahuan dan sudah terjadi penangkapan-penangkapan di 39 orang oleh Densus karena memang mau menimbulkan martir, yaitu korban, supaya terjadi keributan. Tapi tidak satu pun yang belum ketahuan, karena yang tertangkap juga sudah pada ngaku. Jadi kita rasanya sudah tenang, masyarakat tidak usah gelisah, hanya tetangga saya kan harus yang paling tenang rasanya. Masa tetangga saya sendiri milih isah, karena itu kita bantu dengan anjing-anjing cerdas. Ya baik Yasi dan juga pemirsa, demikian sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Anda di studio. Yasi. Baik, terima kasih Anggit atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.